Intro Puluhan karyawan PT Original Nes Indonesia yang bergerak di bidang usaha gudang sarang walet yang terletak di jalan Bayang Karamedan mengalami kesurupan masal. Terlihat puluhan karyawan dalam sekejap segera berhamburan keluar dari dalam gedung bertingkat 3 tersebut. Kejadian berawal dari lantai 1 ketika dimana 3 orang karyawan mengalami kesurupan. Kemudian kesurupan itu pun berlanjut secara bergantian hingga merasuki kurang lebih 12 orang karyawan yang sedang bekerja. Para karyawan yang kesurupan tersebut berteriak histeris hingga membuat sejumlah karyawan lainnya panik. Melihat adanya kesurupan masal ini sejumlah warga memanggil seorang ustad dan paranormal untuk menenangkan situasi dan membantu para karyawan yang mengalami kesurupan. Dari hasil keterangan ustad Abi bahwa kesurupan masal ini terjadi karena faktor adanya tekanan dan masalah pribadi yang dihadapi beberapa karyawan. Ditambah juga adanya hal mistik di sekitaran lokasi gudang tempat mereka bekerja. Dalam waktu 2 jam para karyawan yang mengalami kesurupan pun berhasil ditenangkan dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pengobatan. Dari ruangan kami 51. Habis itu menyebar semua lapang di ruangan kami itu sampe lah ke ruangan yang lain, sampe pun cina-cina juga. Kalau masalah yang terjadi ini fenomena gaib sih, ya fenomena gaib. Tetapi yang sejujurnya setelah kami tilih tadi, itu tidak semata-mata dari pabrik ini. Ini pabrik kualit ya, bukan semata-mata dari sini semua ya. Ternyata ini usaha-usaha yang ada di sekeliling kita ini menggunakan kekuatan gaib untuk pelaris atau apa. Jadi karena ludah walit itu bagian daripada benda gaib, biar kita tahu semua tahu ya, bagian daripada benda gaib, artinya jin juga sangat suka dengan ludah walit itu gitu. Nah, ini jadi lintasan, dia mau tahu jadi lintasan. Lintasan, jadi tadi sebenarnya satu penyerangan, satu penyerangan itu berupa nenek-nenek, ya berupa nenek-nenek yang menyerang. Sementara karyawan yang lain, karyawan yang lain itu bukan semata-mata langsung keserupan, tetapi mereka punya masalah pribadi, ya masalah psikologis. Di rumahnya masing-masing ada yang orang tuanya sakit, ada yang pacarnya selingkuh, kemudian ada yang suaminya kawin lagi. Jadi dengan yang seperti ini, mengusungkan jiwa mereka. Mengusungkan jiwa mereka, menimbulkan suatu bikin lemah pada kejiwaan. Biasalah, kalau lemah jiwa kita, pasti mereka nyamperin kita, datang kepada kita. Jadi upaya itu memang tahu sehingga rame tadi. Sesungguhnya bukan itu semua. Yang rame itu adalah mereka-mereka yang tertular dalam arti kata depresi dengan masalah pribadi. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata.